Halo co-friends, disini kita punya soal tentang fungsi komposisi. Diketahui fungsi f memetakkan dari real ke real dan fungsi g juga memetakkan dari real ke real. Nah diberikan fx-nya adalah x-2 dan gx-nya adalah x-2x-3. Kita diminta untuk menentukan g bundaran f dari x. Nah mari kita kembali disini konsep tentang fungsi komposisi. Untuk bentuk g bundaran f dari x ini sama dengan g dari fx. Jadi fx ini akan menjadi input untuk fungsi g. Nah jadi disini jika kita perhatikan untuk g bundaran f dari x berarti ini akan sama dengan berarti untuk g dari fx dimana fx yang kita punya adalah x-2. Berarti disini dapat kita substituskan menjadi g dari x-2. Nah perhatikan bahwa jika kita punya untuk inputnya adalah x awalnya ini menjadi x-2x-3. Nah kali ini inputnya adalah x-2. Berarti kita punya ini akan menjadi x-2 kuadrat dikurang dengan 2 yang dikali dengan x-2 dikurangi dengan 3. Jadi sebenarnya kita cukup mensubstitusikan untuk x-nya menjadi x-2 sesuai dengan input yang kita punya. Nah sehingga disini dapat kita jabatkan untuk x-2 yang dikuadratkan menjadi x kuadrat dikurang dengan 4x ditambah dengan 4. Lalu kita kurangi dengan 2x kita tambahkan dengan 4 dikurangi dengan 3. Maka kita punya bahwa ini akan sama dengan x kuadrat lalu disini min 4x dikurang 2x berarti dikurang dengan 6x. Lalu disini kita punya plus 4 lalu disini plus 4 lagi berarti ditambah dengan 8 lalu kita kurangi dengan 3. Jadi kita kurangi dengan 3 berarti ini akan sama dengan x kuadrat dikurang dengan 6x lalu ditambah dengan 5. Jadi kita dapati sebenarnya untuk g bundaran f dari x menjadi x kuadrat dikurang 6x ditambah dengan 5. Sampai jumpa di soal berikutnya.